In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bisanin ila yaumidin amma ba'd Pemirsa yubit edu rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pelajaran kita Masih bersama kitab al-muqatim al-haddamiyah karangan asyikh al-alamah Abdullah bin Abdurrahman bfadl rahimah wa ta'ala Kita masuk di pembahasan baru pasal tentang sholat-sholat sunah Sholat-sholat sunah Abu Sanif rahimah wa ta'ala mengatakan Faslun afdhulu sholati almas sunati Sholatul a'idaini Summal khusufi Summal khusufi Summal istisqa Summal witer Waqalluhu rogatan Waaksaruhu ihda asyarata Pembahasan tentang sholat-sholat sunah Secara bahasa sunah Nafel ini Nafel secara bahasa adalah ziyadah Secara syariat Ma tolabuhu asyar'u tolaban wero jazim Ya Sholatul Sholatul nafel 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 Nungkutan secara bahasa Yaitu tambahan ya Ziyadah Secara syari Matolabah syari Saran Matolabah syari Fi'ilahu La'ala Wajil Ilzam La'ala Wajil Al-Izam Anafel secara Sholat sunah Anafel secara bahasa Ziyadah Tambahan secara syariat Sesuatu yang dituntut Syariat Untuk dilakukan Tapi Tidak harus Tidak ditegaskan Tidak harus Kemudian hukumnya Ini istilahnya Hukumu Yusafu fa'iluhu Yusafu fa'iluhu Wala yu'aqobu Tariku Karena ini sunah Disini Hukumnya adalah Jika dikerjakan Mendapatkan pahala Dan jika ditinggalkan Tidak dihukum Maka nanti Sholat-sholat Yang disebutkan Disini Hukumnya sunah Artinya apa Kita kalau Mengerjakan Dapat pahala Jika tidak Mengerjakan pun Tidak dihukum Tidak mendapatkan Dosa Dan sunah ini Atau navel ini Punyai Sinonim Diantaranya Mandut Kemudian Almurawafi Hasan Ada Mustahab Ada Tatawu Ini Diantara Apa namanya Diantara Sinonim Persamaan katanya Ada Mandut Ada Hasan Mustahab Tatawu Ini Makananya Sama Di pusat Al-Karim Disebutkan Ada pun Fardu Maka Pahalanya Mengungguli Pahala Sunah 70 Tingkat 70 Tingkat Jadi Fardu Ini Lebih Unggul Daripada Sunah Akan Tapi Terkadang Yang Sunah Ini Terkadang Navel Terkadang Mengungguli Fardu Lebih Awdol Terkadang Misalnya Ibra'ul Muqsir Membebaskan Hutang Orang Yang Kesulitan Membebaskan Hutang Kesulitan Ini hukumnya Sunah Ini Sunah Tapi Lebih Awdol Dari yang Wajib Wajib Adalah Inti Zuru Al-Muqsir Memberi Kelonggaran Orang Yang Kesulitan Jadi Ketika Ada Si Madin Orang Yang Berhutang Ini Sedang Posisi Sulit Belum Bisa Melunas Hutangnya Maka Kita Punya Kewajiban Memberi Tenggang Waktu Ditunggu Sampai Dia Berkecukupan Ini Hukumnya Wajib Kita Dianjurkan Untuk Membebaskan Hutangnya Ini Hukumnya Sunah Nah Yang Sunah Lebih Awdol Padahal Yang Sunah Jadi Secara Umum Fardu Lebih Awdol Dari Sunah Terkadang Sunah Lebih Unggul Lebih Awdol Dari Fardu Dalam Beberapa Masalah Contohnya Ini Tadi Contoh Yang Lain Ibtidau Salam Awdol Min Roddihi Memulai Salam Itu Lebih Awdol Daripada Menjawab Salam Memulai Salam Tidak Wajib Kita Mulai Mengucapkan Salam Tidak Tidak Wajib Tapi Kita Menjawab Salam Rodu Salam Wajib Wajib Nah disini Memulai Salam Lebih Afdol Daripada Menjawab Salam Artinya Ini Sunnah Sunnah Lebih Awdol Daripada Wajib Nah Nafilah Ini Nafel Disaryatkan Lita Mili Ba'dil Faro'id Untuk Menyempurnakan Sebagian Ibadah Fardu Karena Kita Sadari Ibadah Ibadah Fardu Yang Kita Lakukan Masih Banyak Kekurangan Masih Banyak Cacat Masih Banyak Nakes Kekurangan Maka Dengan Kita Melakukan Ibadah Sunnah Itu Bisa Menutup Kekurangan Tadi Sehingga Ketika Kita Menyadari Ibadah Fardu Kita Solat Kita Yang Fardu Lima Waktu Itu Banyak Kekurangan Maka Kita Rajin Mengerjakan Solat Solat Sunnah Agar Yang Fardu Yang Cacat Bolong Bolong Tidak Bagus Itu Bisa Tertambal Bisa Disempurnakan Dengan Adanya Sunnah Kemudian Kita Lihat Beberapa Dalil Yang Mendasarinya Disebutkan Disini Bahasanya Ibadah Yang Paling Abdol Ibadah Badan Adalah Solat Ibadah Yang Paling Abdol Ibadah Badan Adalah Solat Karena Nanti Ada Ibadah Hati Berupa Iman Tentunya Lebih Diutamakan Ibadah Badah Ini Solat Yang Paling Abdol Ibadah Sunnah Yang Paling Abdol Ibadah Solat Sunnah Daripada Ibadah Yang Lain Kita Lihat Beberapa Hadis Diantara Hadis Abdillah Bin Mas'ud Raduan Hu Kuala Salatu Rasulullah 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 Ayul A'mal Abdol Amal Apa Yang Baling Utama Maka Beliau Menjawab As-salatu Alami Qatihah Solat Di Waktunya Kultus Sumai Kemudian Aku Berkata Kemudian Apa Sumah Birul Waliten Kultus Sumai Kemudian Beliau Menjawab Al-Jihad Visabilillah Jadi Disini Diurukan Solat Pada Waktunya Itu Abdol Kemudian Yang Kedua Birul Waliten Yang Ketiga Jihad Visabilillah Seriwet Bukhari Dan Juga Muslim Ini Diantara Keutaman Solat Secara Umum Tentunya Mencakup Solat Sunnah Kemudian An-Tawban Wajab Birodu'an Huma Kala Kala Rasulullah S.A.W. Istakimu Walantuhsu Wa'alamu Anna Khairu A'amalikum Wafi Riwayatin Dinikum As-Solatu Wala Yuhafizu Wafi Riwayatin Walan Yuwaziba Ala Al-Wudu Ila Mu'min Istakimu Walantuhsu Wa'alamu Ketahuilah Bahasanya Khairu A'amalikum Adalah As-Solat Sebaik-baik Amalanku Adalah Solat Dan Tidak Ada Yang Menjaga Atau Merutinkan Wudu Kecuali Orang Beriman Nah Ini Nabi S.A.W. Disini Riwayat Hakim Di Mustadrok Menyebutkan Anna Khairu A'amalikum As-Solatu Ketahuilah Bahasanya Sebaik-baik Amalanku Adalah Solat Apa itu Solat Nafilah Semua Solat Yang Dituntut Untuk Dikerjakan Selain Solat Fardu Lima Waktu Selain Solat Fardu Lima Waktu Jadi Selain Solat Lima Waktu Itu Ya Zuhur Asar Maghrib Isha Subuh Selain Itu Adalah Disebutkan Disini Ini Solat Sunnah Dalamnya Adalah Ada Orang Bertanya Kepada Rasul Sulat Meng Apa Yang Allah Wajibkan Solat Apa Yang Allah Wajibkan Padaku Maka Nabi Salawah Menjawab 5 sholat 5 waktu sholat 5 waktu sehari semalam dan orang ini bertanya lagi apakah ada kewajiban lain sholat yang lain beliau menjawab tidak ada kecuali kau ingin berbuat yang sunnah ini menunjukkan selain sholat 5 waktu dihukumi apa? sunnah maka disunahkan bagi mukalaf muslim balik berakal untuk sholat selain sholat fardu dan sebagai tambahan di setiap waktunya disitu yang bisa ada sholat surahnya jadi waktu-waktu yang bisa diisi dengan sholat sunnah maka kita dianjurkan untuk mengisinya waktu-waktu yang bisa kita isi dengan sholat sunnah maka kita dianjurkan untuk mengisinya ada pun keutamaan sholat sunnah secara khusus tadi adalah secara umum sholat secara umum maka ada juga sholat sunnah secara khusus bisa dilihat hadis sabura roh disebutkan maka takaroba ilayya abdi bisayin ahabbu ilayya mimaf tarotu mimaf tarotu alihi jadi tidaklah ada suatu amalan yang mendekatkan seorang hamba padaku yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan untuknya jadi tentunya yang lebih dicintai Allah itu pertama amalan wajib kalau kita ingin menekatkan diri pada Allah yang paling baik melakukan amalan-amalan yang wajib itu lebih dicintai Allah kemudian juga amalan sunnah disebutkan disini senantiasa hambaku ini mendekatkan diri padaku dengan sholat-sholat sunnah dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya ketika aku sudah mencintainya maka aku menjadi pendengarannya yaitu yang dia mendengar dengannya yang dia melihat dengannya jadi disini sebutkan bahasanya amalan-amalan yang bisa mendatang dengan kecintaan pada Allah diantaranya dalam amalan sunnah kalau orang sudah melakukan amalan wajib kemudian amalan sunnah maka Allah akan mencintainya sehingga disebutkan disini yaitu Allah menjadi pendengarannya artinya pendengarannya dijaga kemudian penglihatannya tangannya yang digunakan yang digunakan memegang mengambil kakinya digunakan untuk berjalan dan kalau dia meminta pada Allah Allah akan berikan Allah akan berikan aku akan berikan dia ketika meminta perlindungan istahadzani ini juga Allah akan memberikan perlindungan maka aku akan memberikan perlindungan padanya maka disini keutamaan sholat sunnah setelah melakukan fardu agar kita dicintai Allah maka melakukan yaitu amalan yang sunnah kemudian dari miqdan bin a bin talhah aliyah mari atau ma'dan disitu disebutkan nabi sallallahu sallam mengatakan alaika bikas roti asujud alaika bikas roti asujud tidaklah kamu memperbanyak sujud wa innaka latas judulillah sajadatan illa rafa'akallahu bihata rojah tidaklah engkau bersujud kepada Allah satu kali sujud saja kecuali Allah akan mengangkatmu yaitu dengan sujud tadi satu derajat wahut to'angkap to'angkap ya khotiatan dan Allah akan menghilangkan kesalahan satu kesalahan padamu dengan sujud tadi ini perintah untuk memperbanyak sujud tentunya adalah juga perintah memperbanyak sholat karena sholat disitu ada sujud ada sujud juga di robya bin kapal salami disitu disebutkan beliau mengatakan kuntu abitu ma'a rasul la'i sallallam aku pernah bermalam bersama nabi sallallam fa'ataituhu biwadu'ihi wahajatihi aku bawakan air untuk beliau dan keperluan beliau bako'lalisal beliau mengatakan padaku mintalah bako'l tu' as'aluka murofakotaka filjana aku ingin mendampingimu bersamamu di surga bantulah aku untuk mewujudkan tadi keinginan bersama nabi di surga dengan memperbanyak sujud maka memperbanyak sujud ini adalah kinayah dari memperbanyak sholat dari memperbanyak sholat maka diantara keutamaan dari sholat sholat sunah kemudian sholat sunah apa yang paling abdol insya Allah akan kita baca di pertemuan berikutnya sholat wa'ala sayyidina muhammadin wa'ala alihi wa's-safi wa's-salam alhamdulillah rabbil alam diantara 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 diantara